Pada panduan kali ini akan ditunjukkan bagaimana cara untuk mengakses aplikasi CloudX Telkomsel menggunakan akun nomor handphone dan password yang telah dibagikan pada masing-masing fakultas. Sebelumnya pastikan Anda sudah mendownload aplikasi dan sudah menginstal pada komputer maupun pada handphone Anda. Dan jika sudah, maka Anda bisa mengakses bila melalui desktop bisa lewat Start Program, kemudian cari aplikasi CloudX jika tidak tampil di bagian depan Anda bisa mengetik CloudX, maka akan muncul aplikasinya. Silakan di klik aplikasinya dan tunggu hingga aplikasinya berjalan dan muncul halaman login. Jika halaman loginnya sudah muncul seperti ini, Anda bisa login menggunakan nomor handphone maupun email. Untuk login ke aplikasi, dapat menggunakan nomor handphone yang telah diterima pada masing-masing fakultas. Masukkan nomor handphone di bagian atas, kemudian masukkan passwordnya. Setelah itu, klik tombol login. Tunggu beberapa saat, aplikasinya sebentar akan proses. Nah, aplikasinya bisa dibesarkan layarnya, besarkan Windowsnya dengan klik tombol Maximize. Seperti ini tampilannya. Bila akun yang dipakai baru digunakan login pertama kali, maka akan muncul halaman untuk menyetujui, menerima persyaratan yang ditentukan. Bila muncul window untuk menyetujui, silakan tekan saja tombol Accept. Nah, ini adalah aplikasi CloudX yang dimasukkan ke dalam aplikasinya. Kenalkan beberapa menu fitur yang ada pada aplikasi CloudX. Di bagian menu file, ini ada menu untuk mengganti password, kemudian bisa mute notification sound. Karena aplikasi ini juga berjalan secara background di dalam desktop kita. Jadi, bila aplikasinya sementara tidak dibuka, maka secara background aplikasi ini juga berjalan. Sehingga bila ada invite untuk meeting, kemudian ada chatting, ada video call dari kontak yang ada pada aplikasi Anda, maka akan muncul notifikasinya. Kemudian ini ada pilihan untuk e-contact, ada new group chat, kemudian sign out dari chat yang sementara dikinalkan, kemudian log out ini untuk keluar dari aplikasi, dan quit untuk YouTube aplikasi. Kemudian untuk menu meeting, di sini ada 5 menu. Menu yang pertama adalah view upcoming meeting, dan view recorded meeting. Pada menu view upcoming meeting, ini menampilkan daftar meeting yang sudah di-schedule. Di sini adalah pilihan untuk meeting meeting yang di-schedule. Kemudian yang recorded, ini adalah meeting yang sudah berjalan dan disimpan. Meeting-nya akan muncul pilihannya pada recorded ini. Untuk mengakses upcoming dan recorded, bisa dilakukan di dalam menu meeting, kemudian view upcoming meeting untuk yang upcoming meeting, kemudian kalau view recorded meeting. Selanjutnya ada menu untuk create a meeting, sama schedule meeting. Selanjutnya ada menu untuk join meeting. Join meeting ini fungsinya bila Anda akan mengikuti meeting yang diselenggarakan oleh host yang lain, dari aplikasi yang berbeda misalnya, dengan catatan penyelenggaran menggunakan aplikasi X. Jadi tidak bisa meeting ID atau link dari aplikasi yang berbeda, misalnya soul meeting digunakan pada cloud apps. Untuk yang join meeting sebenarnya tidak harus login pada aplikasi, karena untuk bergabung pada meeting yang diselenggarakan oleh host yang lain, itu tanpa melakukan login pun bisa melakukan join meeting. Sekarang mengklik pada link yang dikirimkan oleh penyelenggara meeting. Selanjutnya disini ada menu tools untuk pengaturan aplikasinya. Untuk beberapa menu tambahan seperti call manager, my mobile, apps, ini akan dijelaskan pada video terpisah. Sehingga nanti Anda bisa menyimak pada video yang terkait dengan menu-menu tersebut. Baik, ini adalah penjelasan tentang aplikasi CloudX. Mulai dari login, kemudian pengenalan terhadap menu-menu yang ada. Nah, selanjutnya di video yang lain akan dijelaskan tentang menu khusus mengenai menu meeting. Nah, silakan Anda lihat pada video-video terkait dengan menu-menu yang ada. Jika Anda ingin keluar dari aplikasi ini, silakan klik pada tombol file, kemudian pilih menu lockout, bukan sign out of cat, tapi yang lockout. Jika Anda memilih quit, maka aplikasinya akan tertutup tanpa proses lockout. Jadi disarankan melakukan lockout perlindung. Milih quit saja. Itu aplikasi akan proses lockout-nya. Sudah berhasil, maka akan tampil lagi halaman login seperti ini yang Anda lihat. Demikian untuk video penjelasan mengenai akses pada aplikasi CloudX dan pengenalan terhadap menu-menu yang ada di aplikasi CloudX. Terima kasih telah menonton!